Intro Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten bersama Dilpol Airut Polda Banten, Basarnas Banten, Polres Cilogon, dan Kodim 0623 Cilogon melaksanakan kegiatan menanam terumbu karang di perairan Pulau Sangyang selasa 13 Agustus 2019. Selain bagian dari rangkaian perayaan HUT RI ke-74, kegiatan ini juga untuk menjaga kelestarian terumbu karang di wilayah perairan tersebut. Penanaman terumbu karang, khususnya di perairan Sangyang, di dekat Pulau Sangyang. Kita mengajak beberapa aliran masyarakat, kemudian kita mengajak juga dari instasi yang liter, dari Kodim 0623 Cilogon, dari Polres Cilogon, kemudian dari rekan-rekan teman-teman kita dari klub-klub selam, kemudian dari posi juga, yang menginisiasi juga dari kegiatan terbuka. Intinya kita mengajak bahwa kita mau save our sea, kita mengeluarkan laut kita khususnya laut Banten. Jalur di wilayah Selat Sunda ini kan adalah jalur alki yang memang diperbolehkan itu dilewati oleh kapal-kapal baik, kapal-kapal komersil dengan ukuran yang cukup besar. Ya itu tadi, kita takutkan sebenarnya efeknya adalah untuk bisa mengakibatkan perusahaan dari terumbu karang yang ada di situ. Tapi kita lihat tadi, untuk di wilayah Pulau Sangyang sendiri itu masih cukup terjaga. Kondisi terbuka, itu masih cukup terbuka.